Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Rita Fitri dari Masta Di video kali ini saya akan mereview Alat pacu kejur jantung AED Nah ini adalah yang disebut dengan Alat pacu jantung AED Jadi seperti ini Nah untuk alat AED ini sendiri Digunakan sebagai alat penolong Untuk mereka yang terkena serangan jantung Dimana alat ini didesain dengan ukuran yang ringan Kemudian juga selain ringan Ini juga sangat simpel Dan dapat digunakan dalam situasi apapun Dan selalu siap mempertahankan kehidupan Jadi apabila ketika ada seseorang Yang tiba-tiba mengalami serangan jantung Namun tempatnya yang sedikit Susah untuk dijangkau Nah ini merupakan salah satu solusinya Karena ini didesain ringan Dan juga sangat simpel Dan tentunya akan mudah dibawa kemana-mana Dengan bentuk yang kecil Nah kemudian seperti itu Lalu selanjutnya ini juga bisa membantu Memulihkan fungsi jantung normal Pada penyakit jantung Seperti serangat jantung akut Dengan menyediakan analisis fungsi paru-paru Dan jika perlu yaitu elektrosok Nah untuk AED ini memberikan analisis yang tepat Dari kondisi tubuh korban Dan mengkonfigurasi jumlah yang tepat Dari guncangan Dan lalu menjadikan keamanan Dan respon yang lebih cepat Kemudian yang selanjutnya Sudah saya katakan yaitu Contoh sekali digunakan ketika Ada seseorang yang Mengalami serangan jantung Di tempat-tempat Seperti yang sulit dijangkau Seperti di mal Atau stasiun, bandara Nah ini jika membutuhkan pertolongan yang cepat Ini bisa digunakan untuk solusinya Nah kemudian untuk alatnya sendiri Mari kita buka Di sini seperti ini Nah ini saran untuk penggunanya Bahwa supaya alatnya ini tetap aman Jadi ketika tidak digunakan Ini sebaiknya dimasukkan kembali ke dalam tasnya Supaya menjaga keamanannya Nah kemudian di sini saya akan menjelaskan Beberapa fiturnya Yang pertama yaitu Tas Kemudian ini Nah ini adalah tali Jadi ini di eratkan di tasnya Supaya nanti mudah dibawa kemana-mana Lalu terdapat juga batu baterai Seperti ini Nanti ini dipakaikan di belakang Di sini Memakaikannya pun sangat mudah Jika sudah berbunyi Klik pasti baterainya sudah benar-benar rincang Nah kemudian selain itu Di sini juga ada adpad Seperti ini Ini di dalamnya terdapat Semacam Yang ada di gambarnya Di sini Nah ini digunakan dalam proses penggunaan dari alatnya Nah di sini Seperti ini Kemudian juga tidak lupa Dilengkapi dengan Seperti ini Quality check produk Nah Di sini sudah Dicek Lengkapannya Dan juga Bagus atau tidaknya Dan juga Sudah ditandatangani oleh Penangguh jawabnya Di sini Selain itu juga Terdapat Buku Petunjuk manual Pembunaan Seperti ini Nah untuk cara yang lebih lanjut lagi Pengguna bisa Membacanya di sini Karena dilengkapi dengan Penjelasan dan juga Gambar-gambar Dan sangat jelas sekali Jadi ketika Pembaca Jadi ketika pengguna membaca Ini sangat mudah dipahami Karena Dilengkapi dengan gambar-gambar Selanjutnya Seperti ini Nomor izin edar Jadi dipastikan Ini benar-benar aman Nah kemudian Untuk Spesifikasinya sendiri Yang ada di depan saya ini Merupakan tipe HR501 Atau HR501 Dengan merek Heart Quartigan Kemudian Untuk Frekuensi shocknya Setidaknya Mencapai 200 Nah lalu Berat dari alat ini Itu hanya 1,9 kg Jadi sangat kecil Dan juga Mudah ketika Dibawa kemana-mana Selain itu Juga dilengkapi dengan garansi Selama 2 tahun Dan Pastinya Sangat praktis Dan juga Canggih Nah jadi Yang pertama Kita masukkan dulu Dari baterainya Sampai berbunyi Klik Sini Nah Sampai Alatnya ini Atau lampunya ini Menyala Dan ketika Menyala Pasti akan Memuncul suara Seperti itu Dalam kondisi baik Kita bisa Membukanya Jadi Ada Disini Ada Semacam ini Ada tutorial Caranya juga Disertai dengan Gambar-gambar Sangat jelas Sekali Nah disini Ada tombol power Nah jadi Alatnya ini Ketika digunakan Untuk anak-anak Bisa seperti ini Untuk anak-anak Lalu Untuk dewasa Kita tinggal Menggesernya Sesuai dengan Keinginan Penggunanya Disini ada Kejutnya Tombol kejut Nah ini Nanti Kalau ini Dibuka Pasti ada Semacam Selang Dan Adpadnya Nah itu Di hubungan Kesini Nah Selain itu Disini Kelebihannya Yaitu Ketika kita Tombol power Ini Ditekan Motil dewasa Nah disini Karena Tempelkan pad pada kulit pasien Silahkan ikuti Petunjuk pada gambar Yang terpasang Unit AED Nah seperti itu Karena kita Menggunakan Yang dewasa Tempelkan pad pada kulit pasien Silahkan ikuti Petunjuk pada gambar Yang terpasang Unit AED Nah jadi Semacam ada Penjelasan Dari alatnya Itu sendiri Tempelkan pad pada kulit pasien Silahkan ikuti Petunjuk pada gambar Yang terpasang Unit AED Model anak Dan bayi Nah Jadi suaranya Tempelkan pad pada kulit pasien Silahkan ikuti Petunjuk pada gambar Yang terpasang Unit AED Jadi penjelasannya Pun sangat mudah Dipahami Karena sangat jelas Sekali Tempelkan pad pada kulit pasien Silahkan ikuti Petunjuk pada gambar Yang terpasang Unit AED Nah Nah jadi seperti itu Tombol power Kemudian ada Tombol kecil Lalu ini untuk Mengatur Apakah digunakan Untuk Anak kecil atau dewasa Nah nanti Akan ada Instruksi Tersendiri Dari alatnya ini Dalam tutorial Atau cara penggunaannya Jadi tidak perlu Khawatir Karena Sudah ada Pengaturannya Disini Nah itu merupakan Alat Dari Dari AED Seperti itu Selamat praktis Dan Mudah digunakan Nah jadi Apabila teman-teman Menyukai video Dari Kami Masta Jangan lupa Like video Kami Masta Dan juga subscribe Kami Masta Dan apabila Dan apabila teman-teman Yang ingin melakukan Pengesana produk Bisa klik link Yang ada di kolom Deskripsi Dan jangan lupa Lalu subscribe Sama sa group Lainnya Yang sudah ada Di link Di deskripsi Untuk teman-teman Yang menyukai video Kuyunan Dan juga Lelujon Bisa subscribe Sama sa kami Pada sisi komedi Nah lalu Untuk teman-teman Yang menyukai video Review buku Dan juga Pengembangan diri Juga bisa subscribe Sama sa kami Pada Masta Squad Lalu untuk teman-teman Yang menyukai video Olahraga Dan juga sejenisnya Bisa subscribe Sama sa kami Pada Fit First Nah lalu Untuk teman-teman Yang menyukai video Inspirasi Dan juga motivasi Bisa subscribe Sama sa kami Pada Masta Power Demikian video Dari kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Selalu sehat ya